Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala aslafil anbiya wal mursalin Wa ala alaihi wa sohbi ajma'in Amma ba'du Hai sobat madu semua dimanapun berada Kali ini kembali lagi dengan kita di acara madu Mau tanya dong ustad Baik kita Kali ini kedatangan Sir Rozak Bagaimana dia adalah guru agama di sekolah SMAIL di IGM Dan tema kami adalah berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal Sir mau tanya sih Sir Bagaimana sih cara agar kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal Kan kita berbakti kepada orang tua itu sebelum meninggal Tapi sekarang sudah meninggal itu bagaimana Sir? Reno masih ada orang tua Sudah meninggal Baik sudah meninggal ya Biasanya kita berbakti kepada kedua orang tua itu kan ketika masih hidup Dalam pikir kita kan selama ini bahwa orang tua itu kalau masih hidup Kita bisa berbakti Padahal berbakti kepada kedua orang tua itu tidak harus mereka ketika hidup saja Bahkan ketika mereka meninggal pun kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita tentang betapa seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua Justru itu akan nampak ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia Maka Rasul bersabda dalam sabdanya Idamata Ibn Adam Dalam reyak lainnya dikatakan Idamata Al-insanu in koto'a amalu min salat Artinya apabila anak cucu Adam Ya kita, kita ini semuanya Kan kita ini seorang anak yang punya orang tua Bisa jadi kita nanti punya anak pula kan gitu Maka putus amalnya Artinya ketika orang itu meninggal dunia, meninggalkan dunia yang panah ini Dia gak bisa lagi, tidak bisa lagi dia untuk puasa Tidak bisa zakat, tidak bisa sholat Putus amalnya Ilami salat Kecuali ada tiga perkara yang menjadi andalan dia Apa itu? Nah, ini andalannya arti oncak kalau katakan orang Pak Lembang Yang menjadi hal yang sangat bermanfaat Yang bisa dia bawa ketika dia telah meninggal dunia Yang pertama itu adalah Yang pertama Itu sodakotin jariyah Kata Nabi sedekah jariyah Makanya dalam Al-Quran Ketika seseorang itu telah berada dalam alam barzah Dia memohon kepada Allah Agar Allah sudi kiranya Membangkitkan dia walau sejenak Ya Allah Andai kata aku bisa kembali ke muka bumi ini barang sejenak saja Maka aku akan sedekah Wa aku minas salihina Itu menjadi orang yang salih berbuat baik Itu yang pertama Nah, yang kedua Al-ilmin jinta fa'ubi Kata Nabi Yang kedua Yang bisa menjadi andalan Hal yang bisa menjadi pelipur bagi orang yang sudah meninggal Terutama ketika dia di alam barzah adalah Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan Reno kan pelajar nih Pastikan banyak ilmu yang Reno dapat Sedikit banyak ilmu yang kita dapat Asal bermanfaat Itulah yang kita akan bawa ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Berarti pahalanya mengalir terus Mengalir terus Sampai akhir zaman Nah, makanya Ilmu walaupun sedikit Balir wa'ani walau ayat Sampaikan ilmu itu walaupun satu ayat Kita bisa ngajar ikro Kita ajar ikro Kita bisa ngajar just amal Kita ajar just amal Kita bisa ngajar teman kita Fisika, matematik, kimia, biologi Itu boleh Itu ilmu semua Ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita amalkan Kita ajarkan kepada orang lain Dan itu bermanfaat InsyaAllah Itu akan menjadi andalan kita Menjadi amal jariah kita Ketika kita meninggalkan dunia yang faham Nah, yang terakhir Awaladin soleh ya da'ulah Nah, anak yang soleh Anak yang berbakti kepada Allah Ta'at kepada Allah Ta'at kepada Rasul Dia mendoakan orang tuanya Yang sudah meninggal Bahkan Baik orang tuanya masih hidup Maupun sudah meninggal Dia doakan Maka anak yang soleh Dia akan berupaya selalu Menunjukkan baktinya Dengan cara apa? Dia berdoa kepada Allah Agar Allah mengampuni dosanya Dia beramal soleh Infak Sodaqah Itu diniatkan Pahalanya Untuk kedua orang tuanya Jadi kalau kita ingin Mengungkapkan bakti kita Orang tua kita masih hidup Dengan cara mendoakannya Menghormati orang tua kita Ta'at Atas perintahnya Ketika ta'at itu Tidak untuk masyarakat kepada Allah Ketika orang tua sudah meninggal Maka ta'at tadi berupa doa Doa atau amal-amal soleh yang lain Yang dia hadiahkan pahalanya Untuk kedua orang tuanya Maka doa kita Kepada Allah Ya Allah Ampunilah aku Dan kedua orang tuaku Dan sayanglah mereka Sebagaimana mereka menyayangku Di waktu aku ke Kira-kira itu Yang bisa kita lakukan Ketika orang tua kita sudah Menindah dunia Jadi kita tidak boleh melupakan Orang tua kita baik Mereka masih hidup Maupun sudah meninggal dunia Seperti itu Tapi kalau misalnya Anaknya nakal Atau Kayak melakukan Perbuatan mungkar Apakah dibalas kepada Orang tua Jadi Anak itu adalah Cerminan orang tua Maka kita sebagai orang tua Harus mendidih anak kita Dengan didikan agama yang kuat Agar apa? Agar menjadi anak yang saling Yang ta'at kepada Allah Ta'at kepada Rasulullah Cinta dengan sesama Dan cinta dengan orang tuanya Maka ketika anak tadi Dia berbuat jahat Dia tidak sholat Dia tidak ngaji Sedangkan orang tuanya Tidak menyuruh dia sholat Menyuruh dia ngaji Maka nanti di akhirat Akan dipertanggungjawabkan Akan dimintakan pertanggungjawab Mengapa anaknya sampai Tidak bisa ngaji Tidak bisa sholat Makanya orang tua Wajib mendidih anak Dengan didikan agama Terutama ta'at Mengesahkan Allah Maka Dalam surah Luqman Luqman Nabi Luqman Alayhi salam Berpesan kepada anaknya Ya bunayyalatushyribbillah Jangan engkau sekutukan Allah Itu nasihat Luqman Kemudian kata Luqman yang selanjutnya Ya bunayyalatushyribbillah Ya bunayya akimissolat Wai anakku Dirikan sholat Waqmur bil ma'ruf Tegakkan kebenaran Seru kepada kebenaran Wanhanil mungkar Dan cegah dari Hal-hal yang mungkar Itu diantara Nasihat Luqman kepada anaknya Kenapa Karena anak tadi Cerminan orang tua Jangan sampai ketika kita Sudah meninggal dunia Menghadap Allah Nanti dia umil hisab Nanti kita Dimintakan pertanggung jawaban Ketika kita lalai Untuk mendidih anak kita Seperti itu Baik sir Untuk pertanyaan selanjutnya Sejauh kemana sih sir Kita harus berbakti Kepada orang tua Ya ini bagus Renong Pertanyaannya Ma'asyur muslimin ya Ikhwanillah Jadi kita punya orang tua Orang tua kita lah Yang menjadi wasilah kita Ada di muka bumi ini Maka sudah selayaknya Hak orang tua adalah Mendapatkan perlakuan yang layak Yang baik Bakti dari anaknya Maka selagi orang tua itu Ya Menyuruh kita Kepada hal yang baik Bukan untuk mengusah Wajib bagi Bagaimana taat Kepada orang tua Dan wajib bagi kita Untuk Menghormati Berbuat baik Bilma'ruk Kata Allah Kata Allah Kami sudah mengusahkan Kepada mu Hay manusia Bahwa ibumu Mengandungmu Dengan bersusah payah Sakit yang tidak taraf Nah Kemudian Orang tua kita juga Yang melahirkan kita Oleh karena itu Kata Allah Wa'budullaha Wala tushiriku bih syai'an Wabil walidain ihsanan Wa'budullaha Sembahlah Allah Itu tauhid Wala tushiriku bih syai'an Dan jangan sekutukan Allah Wabil walidain ihsanan Dan berbaktilah Kepada kedua orang tua Bahkan orang tua kita pun Ketika mereka misalnya Wal'iyadillah Mereka non muslim Bukan orang yang satu agama Dengan kita Kita tetap wajib Hormat kepada kedua orang Ketua kita Apatah lagi Orang tua kita Seorang muslim Atau muslim Berarti sudah Ada tiga ya Yang harus dilakukan Untuk doakan Pertama Tadi ilmu yang bermanfaat Itu ketika kita meninggal dunia Ada tiga hal yang menjadi andalan kita Yang menjadi amal jariah kita Yang menjadi pelindung kita Ketika kita sudah meninggal dunia Yang pertama Sodako jariah Infak Sodako dan lain sebagainya Yang kedua ilmu yang bermanfaat Yang kita amalkan Dan yang ketiga Anak yang seleh Yang mendoakan Jadi doa anak itu Nyampe langsung Doa seorang anak yang soleh itu Tidak ada hijab Tidak ada penutup Penghala Langsung sampai kepada Kedua orang Jadi orang tua itu selalu menunggu Orang tua itu sudah meninggal dunia Dia akan selalu menunggu Kiriman paket Paket doa dari anaknya Yang soleh tadi Baik Terima kasih Para penonton Kami sudah Berada di ujung Acara Saya Ilmereno Mohon maaf Jika ada salah kata Dan terima kasih Sir Sudah datang sini Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton